Pedang Keadilan Seri 1 Jilip 6 Sepasang Ular dari Laut Timur Kalau didengar dari penuturan Lee Kong Chu, apakah Pil Jin Som seribu tahun milik Siang Kong juga dicuri oleh orang-orang dari pesanggerahan bunga totanya Chi Miya Chu? Itu sih tidak sahut Lee Bond yang setelah berpikir sejenak, tampaknya si pencuri obat itu sudah cukup lama menguntit di belakang saudara Lim dan kebetulan saja mereka baru turun tangan setelah berada di pesanggerahan bunga tot. Perlahan-lahan sinar matanya dialihkan ke wajah Lim Hong Kim, setelah menatapnya sekejap ia melanjutkan tanpa disengaja sesungguhnya saudara Lim telah mengatur suatu pertarungan antara dua macan yang amat menarik. Bahkan babak permainan yang menarik ini sudah dimulai setelah adikku tiba di kota Kim Leng nanti, bagaimana kalau kita putuskan untuk turut serta di dalam pertarungan tersebut? Lim Hong Kim mengernyitkan alis matanya rapat-rapat, ia seperti ingin mengucapkan sesuatu tapi niat itu diurungkan kemudian. Pemuda ini sangat jarang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan tidak banyak tipu muslihat dan kejahatan dunia persilatan yang diketahui olehnya. Maka sewaktu Libun yang memujinya karena sudah mengatur pertunjukan pertarungan antara dua ekor macan, ia merasa tidak habis mengerti, tapi lantaran ia paling segan banyak bicara, dia pun enggan banyak bertanya. Agaknya Libun yang dapat memahami perasaan hati Lim Hong Kim, sambil tersenyum tegurnya, apakah Saudara Lim meragukan perkataanku? Aku benar-benar tidak memahami maksud pembicaraanmu itu. Bukankah si pencuri obat mustika itu telah meninggalkan secarik sapu tangan? Bahkan di atas sapu tangan itu secara berani meninggalkan pula lambang mereka? Hal ini membuktikan pihak lawan mempunyai asal-usul yang luar biasa, bukan saja berani berbuat, berani mengaku, bahkan sebelum bertindak telah melakukan segala persiapan secara matang. Ehem, pendapat Saudara Li sangat tepat, Lim Hong Kim manggut-manggut. Setelah tersenyum Libun yang meneruskan lagi, padahal orang-orang dari pesanggerahan Tohoakit pun agaknya sudah tahu kalau Saudara Lim membawa sebotol pil jinsom seribu tahun, hanya sayang mereka terlambat bertindak sehingga kedahuluan orang lain. Aku pun tahu bahwa mereka sudah menyusun rencana pencurian obat itu secara rapi dan sempurna. Oleh karena obat mustika milik Saudara Lim kedahuluan dicuri orang itulah, jerih payah mereka gagal total, siapa sangka di saat mereka kalang kabut, pemimpin mereka pun belum hadir di sana. Karena lantaran makin dekatnya saat pertemuan gelap di antara mereka, akhirnya berhasilah pencuri obat itu melarikan diri dari kepungan mereka. Ehem, Lim Hong Kim manggut-manggut. Pengetahuan serta pengalaman Saudara Li betul-betul luas dan hebat, aku merasa kagum sekali. Tampaknya pemimpin Toho Akit mempunyai peraturan yang ketat dan keras, hal ini bisa dibuktikan. Dari kenetadan dua orang gadis yang ingin bunuh diri di tepi sungai kemarin. Kemudian Saudara Lim menghadiahkan sapu tangan peninggalan pencuri obat itu kepada mereka yang menyebabkan jiwa kedua orang gadis itu terselamatkan. Dengan adanya pertanda itu, bisa dibayangkan bahwa pertarungan antara pihak Toho Akit dengan si pencuri obat tersebut tak dapat dihindari lagi. Tanda petik. Aku khawatir justru peristiwa ini akan merepotkan pihak kulil awan hijau kami juga tiba-tiba Cimiacu. Menyela. Dengan perasaan tak habis mengerti Yeeusyauliong bertanya, bagaimana mungkin peristiwa itu akan mendatangkan kerepotan juga terhadap pihak kulil awan hijau? Aaaii semakin didengar aku merasa makin kebingungan. Walaupun ia cerdik, namun bagaimanapun juga sifat kekanak-kanakannya belum hilang sudah barang. Tentu dia tak akan bisa memahami adu jerdik yang sedang berlangsung di dalam dunia persilatan ini sambil tersenyum Cimi Yacu berkata, Toho Akit mempunyai anak buah yang tersebar di mana-mana. Penjagaan mereka amat ketat, peraturan organisasi pun sangat keras, bahkan mereka berusaha merahasiakan gerak-gerik mereka sedapat mungkin, hal. Ini membuktikan kalau mereka enggan orang lain tahu kalau di balik pesanggerahan Toho Akit sebenarnya tersembunyi suatu kekuatan yang maha dasyat. Kini kalian sudah mengetahui rahasia tersebut, aku yakin mereka pasti tak akan melepaskan kalian begitu saja. Kalau menurut dugaanku, mereka masih belum punya waktu untuk mengurusi persoalan ini, ujar Li Bunyang. Ketika berada di pesanggerahan Toho Akit, saudara Limboleh dibilang telah mendemonstrasikan ilmu silatnya yang maha tangguh, hal mana cukup menghilangkan perasaan memandang rendah mereka pada musuh. Apalagi tujuan terutama mereka saat ini adalah mendapatkan pil mustika tersebut, jelas jago-jago tangguh yang tersedia dihimpun untuk merebut kembali pil mustika tersebut. Aku rasa pemimpin Toho Akit belum tentu berani memecah kekuatannya untuk menghadapi dua musuh secara bersamaan waktunya. Setelah menggoyangkan kipasnya beberapa kali, ia tertawa tergelak. Ia anjutnya. Bagaimanapun juga ketua kuil awan hijau cukup punya nama dalam dunia persilatan, terutama untuk wilayah Kang Lem, ketua Toho Akit pasti akan berpikir beberapa kali lebih dulu sebelum berani mengusik kuil awan hijau ini. Tanda petik. Kalau tidak datang memang lebih baik. Tapi kalau mau datang tentu kekuatannya bagaikan angin puyuh yang menimbulkan gelombang dasyat. Ko Ancu tak usah khawatir, kerpotan ini datang karena kehadiranku. Bila benar-benar terjadi sesuatu, aku libun yang tak berakal berpeluk tangan saja, tiba-tiba Cimiacu angkat kepalanya melihat waktu, lalu berkata, Ciu Tai Hiap sudah hampir siuman, aku mesti pergi ke kamar sakit untuk menjenguknya, harap kalian tunggu sebentar di sini. Tanda petik. Lo Ciam Poe, bolahkah aku ikut Lim Hon Kim menyela tiba-tiba? Cimiacu berpikir sebentar, kemudian menganggup baiklah tapi ia masih berada dalam keadaan tidak sadar saat ini, kurang baik kalau terlalu banyak orang yang kesana dapat mengganggu ketenangan tidurnya. Kalau begitu biar kami menunggu di sini, saudara Lim seorang saja yang ikut kata libun yang tertawa. Cimiacu manggut-manggut asal keadaan Luka Ciu Tai Hiap tiada perubahan yang luar biasa, aku segera akan balik kemari. Sambil bangkit, ia berjalan keluar dari ruangan. Lim Hon Kim segera mengikuti di belakangnya. Sesudah melalui dua buah pelataran mereka langsung masuk ke gedung utama, dengan perasaan heran Lim Hon Kim segera berpikir, bukankah Luka yang diderita. Ciu Tai Hiap amat parah. Kenapa ia dibaringkan di gedung utama? Apa tidak berbahaya? Ia mencoba memperhatikan keadaan di sekelilingnya, tampak di ruang utama keadaan kosong melompong, kecuali patung-patung yang tinggi besar boleh dibilang tak nampak barang lain. Sementara itu Cium Yacu berjalan menuju ke arah patung raksasa itu, tubuhnya tampak menyelingap kebalik patung lalu menggapai ke arahnya dan tahu-tahu badannya sudah lenyap dari pandangan. Lim Hon Kim segera mempercepat langkahnya menyusul ke depan, ternyata antara patung besar dengan dinding belakang ruang utama itu terdapat suatu jarak pemisah. Pada jarak pemisah itulah terbuka sebuah pintu rahasia. Waktu itu Cium Yacu sedang menantinya di balik pintu rahasia tersebut. Buru-buru Lim Hon Kim memasuki ruang rahasia itu, setelah melewati pintu rahasia terlihat anak tangga terbuat dari batu yang menjorok turun ke bawah. Sambil menghela nafas Cium Yacu berkata, Ciu Tai Hiap adalah seorang pendekar yang berhati jujur dan lurus. Rasanya sangat membenci segala macam kejahatan tak sedikit jago-jago dari golongan rimba hijau, penjahat, yang teriweka di tangannya. Selama puluhan tahun terakhir nama serta pamornya selalu menggemparkan dunia persilatan tapi justru karena itulah dia pun mempunyai banyak musuh besar yang tersebar baik di utara maupun selatan sungai besar. Waktu itu dua kali aku pernah mendapat pertolongannya sehingga selembar jiwaku bisa selamat hingga kini. Meski sekarang aku sudah tidak mencampuri urusan ke duniawian lagi dan tidak pernah juga mencampuri urusan dunia persilatan, tapi terhadap suan penolong yang pernah menyelamatkan jiwaku ini. A-a-a-a-i. Bagaimanapun aku mesti mengerahkan segenap kemampuanku untuk menolongnya. Sembari berbicara, ia menuruni anak tangga, itu menuju ke ruang bawah setelah melewati dua lapis anak tangga, tiba-tiba Ciamyacu mengayunkan tangannya ke dinding, pintu rahasia tersebut secara otomatis menutup sendiri rapat-rapat. Setelah menghembuskan napas panjang, imam itu berkata lebih jauh, Sesungguhnya jelek-jelek begini aku masih punya sedikit nama besar di wilayah Kanglem, tapi permusuhan Ciu Tai Hiap dengan pihak kerimba hijau sudah terlalu dalam. Lagi pula di antara musuh-musuh besarnya terdapat pula gembong iblis yang berkepandaian tinggi, ditambah sekarang luka yang dideritanya amat parah. Andai kata berita ini sampai tersiar dalam dunia persilatan, dan semua orang tahu kalau akulah yang telah menolongnya serta menyembunyikannya di kubil awan hijau ini, keadaan bisa sangat berbahaya. Itulah sebabnya aku terpaksa melakukan persiapan yang matang dan mengadakan penjagaan lebih ketat. Bisa dibayangkan selama ini betapa khawatir ku atas keselamatan jiwa Ciu Tai Hiap. Lim Hon Kim hanya mendengarkan penjelasan tersebut tanpa menjawab, sementara air mukanya masih tetap diliputi kemurungan yang mendalam, setelah melalui berapa tikungan, tiba-tiba lorong rahasia itu bergerak naik ke atas, berapa kaki kemudian lorong bertambah lebar, dua orang imam muda yang bersenjata pedang nampak duduk di anak tangga dengan sikap penuh kewaspadaan. Begitu melihat kedatangan Cimi Yacu, mereka segera maju menyambut. Bagaimana keadaan luka Ciu Tai Hiap tanya Cimi Yacu kemudian dengan suara setengah berbisik. Imam muda yang berada di sebelah kiri segera menjawab, keadaannya tidak bertambah buruk juga tidak nampak lebih segar. Dia sudah sadar? Belum, sejak minum obat dia belum membuka matanya barang sekejap pun, tapi napasnya sangat teratur, kelihatannya ia tertidur nyenyak sekali. Cimi Yacu memberi tanda kepada Lim Hon Kim agar jangan berbicara, dengan langkah perlahan ia meneruskan perjalanannya, dua orang imam muda itu segera memburu ke atas dan mendorong ke arah dinding, sebuah pintu rahasia segera terbuka. Di balik pintu rahasia itu terdapat sebuah kamar yang diatur sangat rapi dan bersih, di sudut sebelah kiri terlihat sebuah hiolo batu setinggi lima depa. Di sisinya terdapat sebuah pembaringan kayu yang cukup lebar, seorang lelaki tinggi besar berbaring tenang di atasnya. Hampir sekujur badan orang itu dibalut dengan pembalut putih, kepala berikut wajahnya juga terbungkus oleh kain putih, sehingga sekilas dipandang orang itu bagaikan sebuah gulungan kain putih, hal ini jelas menandakan bahwa luka yang dideritanya teramat parah. Lamat-lamat terdengar pula suara tarikan napasnya yang rendah, lemah tapi teratur, ia memang nampak tertidur amat nyenyak. Dengan suara setengah berbisik Cimi Yacu menerangkan, sesungguhnya ruangan ini merupakan Ruang rahasiaku untuk melatih ilmu tenaga dalam, selain kokoh bangunannya, juga terletak amat rahasia. Belum habis dia memberi penjelasan, mendadak terdengar suara bentakan yang amat nyaring bergema tiba memotong pembicaraan tersebut, berubah hebat paras muka Cimi Yacu setelah mendengar bentakan itu, kepada dua orang imam muda penjaga pintu itu perintahnya, cepat kalian keluar, tengok apa yang telah terjadi. Dua orang imam muda itu mengiakan dan segera mengundurkan diri dari situ dengan langkah cepat. Totiang, Lim Hon Kim segera berbisik, apakah ada orang yang datang menyatroni kuil awan hijau? Orang itu tak ada dalam kuil. Ruang rahasia ini langsung tembus dengan sebuah ruang batu di bawah sebuah bukit belakang kuil. Demi keselamatan Ciu Tai Hiap aku telah titahkan berapa orang muridku untuk menyongsong kedatangan mereka, sedang di atas ruang rahasia ini terdapat juga dua orang penjaga. Bentakan tadi berasal dari atas ruang rahasia AAAI walaupun ruang rahasia ini dibangun sangat rahasia dan kokoh, tapi oleh karena jaraknya dengan permukaan tanah terlalu dekat, bila bertemu dengan jagoan yang ahli dalam ilmu bangunan, jejak kami tak susah untuk diketahui secara mudah. Berkilat sepasang metelim Hon Kim, bisiknya, Totiang, ada dua-tiga patah kata, yang tak pantas diucapkan, bolahkah aku utarakan? Katakan saja Lim Kong Cu Cimiacu manggut-manggut. Sebenarnya antara Ciu Tai Hiap dengan keluarga Lim kami apa ada hubungan akrab? Cimiacu berpikir sebentar, lalu jawabnya, Ciu Tai Hiap pernah menyelamatkan jiwa anggota keluarga Lim kalian. Lim Hon Kim tertegun, bagaimana ceritanya hingga Totiang bisa kenal dengan ibuku? Seingat aku yang muda, ibuku belum pernah meninggalkan lembah Hang Yap Kok barang selangkah pun. Paras muka Cimiacu berubah jadi amat berat dan aneh sekali, benarkah ibumu belum pernah memberitahukan kejadian di masa lampau kepadamu? Belum, ketika aku hendak meninggalkan rumah, dengan air metu berlinang ibu hanya berpesan agar bagaimanapun juga aku harus serahkan sebotol pil jinsom seribu tahun ini kepada Totiang, siapa sangka obat itu telah dicuri orang? Cimiacu menghela nafas panjang, tukasnya, Nak, kau adalah seorang bocah bernasib sangat buruk. A-a-a-ai. Sebelum aku menjadi pendeta dulu, aku bersama ayah dan ibumu belajar silat pada perguruan yang sama. Ayahmu lebih muda tiga tahun dari usiaku dan menempati urutan kedua, ibumu paling muda sehingga aku dan ayahmu memanggilnya Sam Moai, adik ketiga. Selapis cahaya terang memancar dari balik wajahnya, jelas ia sedang membayangkan kembali kenangan masa lampau yang teramat manis baginya. Lantas di mana ayahku tiba-tiba limhon kim menukas. Lah sudah mati. Siapa yang telah membunuhnya? A-a-a-ai. Panjang sekali ceritanya, tak mungkin aku bisa menjelaskannya dalam waktu singkat sedang ibumu enggan memberitahukan persoalan ini kepadamu. Mungkin dia pun mempunyai kesulitan sendiri. Baru saja limhon kim hendak berkata lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah manusia yang tergopoh-gopoh berkumandang datang. Seorang imam muda setengah berlari masuk ke dalam ruangan Ciam Yacu segera menegur, apakah ada orang mencari gara-gara di kuil? Benar, kuil awan hijau kita telah dikepung rapat-rapat. Sekarang Li Siang Kong sedang bercakap dengan para pendatang. Siapa mereka? Pemimpinnya seorang lelaki tinggi besar berusia 40 tahun. Ciam Yacu berpaling memandang pembaringan kayu itu sekejap lalu kepada imam muda itu bisiknya, kau tinggal saja di sini merawat Ciu Tai Hiap. Lalu sambil berpaling ke arah limhon kim tambahnya, ayo kita ke atas, mari kita lihat dari golongan mana yang telah datang mencari gara-gara. Selesai berkata ia segera berjalan meninggalkan ruangan. Limhon kim tidak banyak bicara lagi, dia mengikuti di belakang imam tersebut berjalan keluar dari ruang rahasia. Setelah mengetahui akan hubungan yang begitu akrab antara ketua kuil awan hijau dengan ayah ibunya, timbul perasaan yang amat hormat dalam hati pemuda ini terhadap imam tersebut. Mengetahui kuilnya kedatangan musuh yang tangguh, apalagi kejadian ini menyangkut juga keselamatan jiwa Ciu Tai Hiap. Sudah barang tentu pemuda kita ini tak dapat berpeluk tangan saja. Setelah keluar dari ruang bawah tanah, Cimiacu mengajak limhon kim menuju ke belakang kuil. Dengan melalui sebuah jalan setapak sampailah mereka di tepi sebuah bukit kecil. Waktu itu Libun Yang dan Yeusiao Leong telah berdiri saling berhadapan dengan sembilan orang lelaki bersenjata lengkap. Cimiacu segera melangkah mendekati kepada lelaki tinggi besar yang agaknya menjadi pemimpin rombongan itu. Tegurnya, Sobat, boleh ku tahu siapa namamu dan apa keperluanmu datang mengunjungi kuil kami? Lelaki tinggi besar itu mengalihkan sinar matanya ke arah ketua kuil awan hijau. Setelah mengawasinya sekejap ia balik bertanya, Jadi kaulah ketua kuil awan hijau? Benar. Bagus, Aku si Golok Sakti Roda Mas Tio Tai Kong memang khusus datang kemari untuk mencari kau. Apa maksudmu datang mencariku? Aku datang untuk melaksanakan perintah orang. Boleh aku tahu perintah dari siapa itu? Golok Sakti Roda Mas Tio Tai Kong mendongakan kepalanya tertawa tergelak, serunya, Hahaha. Dalam dunia persilatan dewasa ini tidak banyak yang bisa memberi perintah kepada aku. Itulah sebabnya aku kurang mengerti. Ko Ancu tak usah menyindir aku, asal tahu saja aku datang hanya melaksanakan perintah, itu sudah cukup bagaimu. Baiklah, kalau memang Tio Tai Hiap segan untuk mengatakan melaksanakan perintah siapa, aku pun tak berani terialu memaksa lagi cuma boleh ku tahu ada urusan apa kau datang kemari? Pertama, aku ingin mencari tahu kabar tentang seseorang. Cimiacu segera tertawa, sudah lama aku mengundurkan diri dari keramaian ke dunia wian dan tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi. Kecuali menguniungi beberapa orang sahabat dan rekan sealiran agama, aku jarang mengetahui kabar berita tentang orang lain. HMMM Golok Sakti Roda Emas Tio Tai Kong Mendengus, pandai amat Ko Ancu berusaha cuci tangan bersih-bersih, tapi sayang orang yang hendak ku ketahui kabarnya itu kecuali Toti yang seorang, mungkin tiada orang kedua yang bakal mengetahuinya. Sementara itu Libun Yang yang menyaksikan ketua kuil awan hijau telah terlibat dalam pembicaraan serius dengan Tio Tai Kong, dia pun tidak memaksakan diri untuk tampil ke depan, bagaimanapun juga ia hanya berstatus tamu saja di sana, karena itu sambil mundur ke samping, dia hanya mengawasi jalannya pembicaraan itu tanpa komentar. Dalam pada itu Cimiacu telah bertanya dengan wajah serius setelah termenungbe berapa saat, sebenarnya siapa sih yang dimaksud Tio Tai Hiap? Orang itu mempunyai nama yang amat besar dalam dunia persilatan. Boleh dibilang semua jago yang berada di tujuh provinsi wilayah selatan dan enam provinsi di utara sungai besar pasti mengenalnya. Tio Tai Hiap tak usah putar-putar lagi. Langsung saja kah sebut siapakah orang itu? Si hakim berwajah besi Ciu Wang Cimiacu segera tersenyum. Wah ah ah ah, ternyata benar-benar seorang tokoh yang punya nama besar dalam dunia persilatan. Aku dengar ia sangat termasuhur dan ditakuti orang-orang dari kalangan rimba hijau. Tanda petik. Maaf Totiang, aku bukan kemari untuk mendengar tentang kehebatannya, yang inginku ketahui adalah kabar berita tentang Ciu Wang. Nama besar orang ini memang amat termasuhur di dalam dunia persilatan, tapi sayang aku tak punya jodoh untuk bertemu dengannya. Berubah hebat air muka Tio Tai Kong, dengan suara dingin tegurnya, harap Ko Ancu membuka matanya. Lebar-lebar, perhatikan, yang bermaksud baik tak akan kemari, kalau sudah kemari tentu membawa maksud tak berbaik, lebih baik kau berikan kerjasama yang baik kepada kami. Cium Yacu mengalihkan sinar matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu gumamnya, langit amat bersih dan cerah, hari ini cuaca benar-benar sangat indah dan segar. HMMM, Ko Ancu tak usah melantur terus, tukas THO Tai Kong Ketus, tentunya kau tak ingin menyaksikan kuil awan ha hijau yang begini indah dan rindang akan musnah terbakar bukan tanda tanya. Hahahaha Tio Tai Hiap pernahkah kau bayangkan? Apa yang akan terjadi sebelum kau lepas api membakar kuilku? Tanya Cium Yacu tertawa keras. HMMM apakah kau ingin memaksa aku untuk membunuh beberapa orang lebih dulu? Tepat sekali sebelum melepaskan api, lebih baik bunuh dulu beberapa orang. Sayang siapa membunuh orang DLA harus membayar dengan nyawa sendiri, sambung libun yang dingin. Hawa pembunuhan segera mencorong keluar dari balik metu, Tio Tai Kong, di tatapnya Cium Yacu lekat-lekat, kemudian serunya, ketahuilah, memandang pada hubungan kita dulu yang pernah bersahabat aku tak segan membujukmu. Tanda petik. Maksud baik itu biarlah ku simpam di dalam hati saja, tukas Cium Yacu. Ko Ancu, Cium Yacu yang sudah terluka 17 pedang, isi perutnya juga telah terluka oleh pukulan Sam Yang Cian. Jangan lagi tubuhnya terdiri dari daging dan darah, sekalipun terbuat dari baja dan kawat pun belum tentu jiwanya bisa lolos dari ancaman maut. Buat apa sih Ko Ancu membela seseorang yang sudah hampir mampus? Apakah Ko Ancu tidak merasa bahwa perbuatan semacam itu sangat bodoh? Kemudian setelah berhenti sejenak terusnya, mungkin juga dia sudah mati, gara-gara sesosok mayat Ko Ancu harus mengikat tali permusuhan dengan manusia. Tangguh, tidakkah perbuatan semacam ini terlalu bodoh? Apa boleh buat sudah ku bilang aku sama sekali tak kenal dengan Ciu Tai Hiap kecuali pernah mendengar nama besarnya? Tapi kau si golok sakti roda emas ngotot minta orang kepadaku, bagaimana caraku untuk menemukan seseorang macam Ciu Tai Hiap untuk diserahkan kepadamu? Dengan sorot mata yang dingin Tiu Tai Kong berpaling memandang sekejap ke delapan orang lelaki bersenjata lengkap yang ada di belakangnya, lalu tegurnya dingin. Pernahkah Ko Ancu dengar tentang nama besar sepasang ular dari lautan timur? Dalam hati kecilnya Cimi Acu merasa bergetar keras, paras mukanya berubah hebat, tapi hanya sekejap kemudian sudah pulih kembali ketenangannya. Aku sudah jarang sekali mencampuri urusan dalam dunia persilatan, karena itu aku pun jarang sekali mendengar tentang tokoh-tokoh sakti yang belakangan muncul dalam dunia kangong. Tio Tai Kong tertawa keras. Hahaha, tampaknya. Toti yang sudah benar-benar keblinger, semoga kau bersedia menuruti nasihatku, janganlah gara-gara sesosok mayat harus bermusuhan dengan musuh tangguh. Ye U Siao Leong yang mengikuti jalannya pembicaraan selama ini, kini tak bisa menahan diri lagi, tiba-tiba ia menyela, kau tak usah mencari suhuku, cari aku pun sama saja. Sekilas hawa pembunuhan menyelimuti wajah Tio Tai Kong, tapi hanya sebentar saja ia sudah tenang kembali jelas dalam hal kecilnya. Dia pun merasa agak ngeri terhadap nama besar ketua kuil awan hitam ini. Tanpa memperdulikan ejekan dari Ye U Siao Leong, kembali katanya kepada Cimia Chu sambil memberi hormati delapan orang sahabat yang datang bersama aku. Sekarang tali lain adalah anak buah dari sepasang ular dari lautan timur setelah berhenti sejenaklah. Kembali meneruskan. Harap kau Ancu berpikir tiga kali sebelum bertindak, apalah artinya membela seseorang yang sudah hampir mampus, atau bahkan sudah mampus lama sehingga mesti menanam bibit permusuhan dengan sepasang ular dari lautan timur, apakah hal ini tidak terlampau rugi bagimu? Cimia Chu tertawa hambar. Terserahlah apa yang hendak saudara Tio katakan lagi sekali lagi ku tegaskan kepadamu, hingga detik ini aku belum pernah bertemu dengan orang yang bernama Ciu Wong Ciu Tai Hiap jadi biar kau paksa pun tak ada gunanya. Tampaknya kedelapan orang lelaki bersenjata yang ada di belakang Tio Tai Wong itu sudah tak dapat menahan sabarnya lagi seorang di antaranya segera berseru sambil tertawa dingin. Kalau toh persoalan ini tak dapat diselesaikan secara baik-baik saudara Tio, kau tak usah memujuk lagi. Dengan suara lantang kembali si golok sakti roda emas Tio Tai Kong menyela, seandainya aku tidak memperoleh berita yang pasti untuk membuktikan kalau Ciu Wong benar-benar berada di kulil awan hijau ini, aku tak mungkin berani mencari gara-gara dengan menyatroni kulil anda. Kini situasi sudah memuncak perundingan pun menemui jalan buntu, apabila keancu tetap bersikeras tak mau menyebutkan kabar jejak dari Ciu Wong. Apa boleh buat? Jangan salahkan lagi kalau aku orang Ciu Tio terpaksa harus menggunakan kekerasan. Selama ini Lim Hon Kim hanya berdiri termangu-mangu di sisi arena tanpa bergerak. Wajahnya tetap murung dan sedih, seakan-akan situasi DL hadapannya sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Sementara itu Cium Yacu telah berkata lagi, biarpun aku sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan dan tidak mencampuri urusan ke duniawian lagi, bukan berarti aku rela diancam orang dengan senaknya, tidakkah Tio Tai Hiap merasa bahwa sikapmu yang kelewat memaksakan kehendak sangat menghina diriku? Kalau toh keancungan menuruti nasihatku, aku juga tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sahut Tio Tai Kong dingin selesai berkata ia segera mengundurkan diri sejauh delapan depa dari arena dan tidak banyak bicara lagi. Agaknya sebelum tiba di kuil awan hijau, orang-orang ini telah menyusun rencana mereka dengan rapi, yaitu mengajukan si golok sakti roda emas sebagai perunding. Siapa tahu ketua dari kuil awan ha hijau ini sama sekali tidak memberi muka kepadanya. Dalam keadaan begini terpaksa anak buah sepasang ular dari lautan timur lah yang mesti tampilkan diri untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekerasan. Tapi ada satu hal yang sama sekali di luar perhitungan Tio Tai Kong, yakni kehadiran Libun yang dari Bukit Hang San yang tepat pada saat kedatangan mereka, ia tahu keluarga persilatan ini mempunyai nama besar yang amat termasuhur di dalam dunia persilatan. Bukan saja pergaulan mereka sangat luas, ilmu silat yang dimiliki pun sangat hebat. Hampir semua aliran perguruan maupun partai punya hubungan yang akrab dengan mereka, malahan dari pihak rimba hijau pun rata-rata memberi muka kepada mereka. Akan tetapi anak buah sepasang ular dari lautan timur itu nampaknya tidak memandang sebelah mata pun terhadap Libun Yang. Begitu Tio Tai Kong mundur dari arna, serentak mereka bergerak maju, buru-buru Tio Tai Kong mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya membeli peringatan kepada anak buah sepasang ular dari lautan timur itu. Pemuda berjubah panjang yang membawa kipas itu adalah keturunan ketiga dari keluarga persilatan Bukit Hang San, ilmu silatnya hebat dan pengalamannya luas. Kalian tak boleh pandang ringan kemampuannya jika dilihat dari sikap maupun gerak-geriknya, tampaknya ia sudah memutuskan membantu ketua kubil awan hijau. Walau usianya yang masih muda, jangan sekail kali-kalian pandang enteng kemampuannya. Harap saudara sekalian bersikap lebih hati-hati. Sementara itu, anak buah sepasang ular dari lautan timur telah bergerak maju sambil meloloskan senjata tajam masing-masing. Tampaknya mereka sudah bersiap sedia melancarkan serangan. Sebaliknya Cimiacu sendiri meski nampaknya tetap tenang dan seakan-akan tidak terpengaruh oleh situasi di hadapannya. Diam-diam ia merasa amat kesal, biarpun sepasang ular dari lautan timur biasanya bergerak dan malang melintang di sekitar sungai besar, namun daya pengaruh mereka sebenarnya sudah lama menyusup ke dalam wilayah Kanglem. Kehebatan mereka sudah amat termahur di kolong langit. Maka diam-diam ia pun berpikir, A.A.A.I. terlepas pertarungan hari ini akan menang atau kalah, yang pasti ketenangan kubil awan ha hijau akan terusik, dan mulai saat ini musuh serta bencana tentu akan datang secara beruntun. Mendadak terdengar seorang lelaki kekari yang nampaknya pemimpin dari rombongan delapan orang itu membentak keras, Hei, hidung kerbau tua, mengapa tidak kau lolos senjatamu? Apalagi yang kau tunggu? Sekilas hawa amarah melintas di wajah Cimiacu yang serius, jawabnya dingin, Sudah lama aku mengundurkan diri dari keramaian dunia, senjata tajam tak pernah ku jamah lagi. H.M.M.M., kalau memang ingin cepat mampus, jangan salahkan aku lagi. Tukas lelaki kekari itu sambil menggetarkan ruyung lemas berserat emasnya. Buru-buru seorang imam muda lari mendekat sambil menyerahkan sebuah kebutan, hutim, ke tangan ketua kubil awan hijau sambil menyambut senjata kebutan itu dan bersiap sedia menghadapi serangan, kembali Cimiacu berkata serius, antara aku dengan sepasang ular dari lautan timur belum pernah terjalin hubungan apa-apa. Makanya kau tak usah berlagak pilon lagi, potong lelaki kekar itu sinis, asal kau bersedia mengakui saja. Guru kami tak akan menyalahkan dirimu, bahkan akan terjalin hubungan persahabatan yang lebih akrab. Aku tak berani bersahabat dengan sepasang ular dari lautan timur, namun aku pun enggan bermusuhan dengan kalian, asal kamu semua bersedia tinggalkan tempat ini, hal tersebut sudah cukup bajiku. HMM, besar amat bacotmu teriak lelaki itu penuh amarah, kalau aku tak berhasil meratakan kubil awan hijau ini dengan tanah hari ini, malu kami sebagai murid sepasang ular dari lautan timur untuk tancapkan kaki lagi di dunia persilatan. Tanpa membuang waktu ia segera menyerang ke muka. Ruyung lemasnya digetarkan hingga tegang lalu ditusukan lurus ke muka. Dengan cekatan Cimiacu mengegos ke samping. Kebutannya digetarkan lalu menyambar datangnya tusukan ruyung tersebut. Jangan dilihat kebutan itu kecil sekali bentuknya, ternyata babatan yang kelihatan ringan itu menghamburkan kekuatan yang maha dasyat, secepat sambaran petir ujung kebutan mengancam pergelangan tangan musuhnya. Walaupun dalam hati kecilnya lelaki kekar itu merasa amat terperan jatia tak berani berayal cepat-cepat pergelangan tangannya digerakkan ke bawah untuk menghindar, ruyung lemasnya yang sedang meluncur ke depan ditarik ke belakang secara paksa. Hutim atau kebutan merupakan senjata lunak yang luar biasa hebatnya. Ketika bulu-bulunya melilit di atas ruyung musuh, kuatnya bukan kepalang, meskipun lelaki kekar itu sudah berhasil menarik kembali senjatanya dalam sebuah sentakan kuat, namun ia tak berhasil mementalkan senjata kebutan yang melilit di atas senjatanya itu. Tiba-tiba Cimiacu menggutarkan pergelangan tangannya, tenaga dalam yang disalurkan dilipat gandakan, kemudian membetotnya ke belakang, dengan begitu, kedua belah pihak pun saling tarik-menarik dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Selang seperminum teh kemudian, lelaki itu tak mampu menahan diri lagi, kuda-kudanya tergempur, badannya terjengkang ke muka sebaliknya Cimiacu tetap berdiri tanpa tergoyah sedikit pun. Tak terlukiskan rasa gusar lelaki kekar itu setelah menderita kekalahan hanya dalam sekali gebrakan saja ia membentak keras, dengan jurus menyepur atas laksa prajurit, ia lepaskan sebuah pukulan ke depan. Cimiacu segera mengebaskan hutimnya dengan jurus melangkah santai di awan hijau, tahu-tahu. Badannya sudah melayang ke samping menghindarkan diri dari ancaman tersebut setelah dua serangan berantainya gagal mengenai sasaran, lelaki kekar itu semakin gusar dibuatnya, ruyung lemasnya diputar kencang-kencang sampai menimbulkan suara deruan yang memekikan telinga. Dalam sekejap mata, seluruh angkasa telah diliputi bayangan ruyung yang amat menyilaukan pandangan dengan kekuatan bagaikan amukan ombak di tengah samudera, serangan itu mengurung tubuh ketua kubil awan hijau rapat-rapat. Cimiacu tidak gentar menghadapi ancaman ini. Dengan gerak tubuhnya yang enteng dan lincah seperti gerakan awan di angkasa, ia terbang kian kemari di tengah kurungan bayangan ruyung lawan, sementara senjata hutinnya menyapu kian kemari menahan datangnya ancaman. Dalam waktu singkat, semua serangan gencar lelaki itu berhasil dipunahkan sama sekali. Tak terlukiskan rasa terkejut si golok sakti roda emas Tio Taikong menyaksikan keampuhan lawannya, diam-diam pikirnya, nama besar ketua kubil awan hijau ternyata bukan nama kosong belaka, apalagi Adali. Bun yang dari bukit Hang San yang membantu di pihak mereka, nampaknya pertarungan hari ini sukar bagiku untuk meraih keuntungan. Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba terdengar lelaki bersenjata ruyung itu mendengus dingin, pertarungan yang berjalan sengit pun tahu-tahu berpisah, tampak Cimiacu dengan wajah serius, air mukanya pucat ke hijau-hijauan, dengan suara dingin ia berkata, walaupun aku tak ingin melukai orang, sebaliknya aku pun enggan terluka di tangan orang lain. Haha MMMM jika kau memaksa aku terus dengan serangan-serangan kejimu, jangan salahkan kalau aku bersikap kasar. Rupanya lelaki beruyung itu habis kesabarannya ketika dalam pertarungan yang berlangsung lama itu ternyata ia gagal meraih kemenangan secara diam-diam ia gunakan ilmu jari imhangci-nya melancarkan sebuah totokan mematikan dalam kurungan bayangan ruyung yang menyelimuti angkasa, tak heran bila serangan bokongan itu segera mendatangkan hasil yang nyata. Cimiacu hanya merasakan segulung desingan angin dingin menerjang bahunya, tahu-tahu ia sudah terhajar oleh bokongan musuh, tak tertahan lagi, hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya, dengan menghimpun hawa murninya untuk menahan rasa sakit, dia membalikan tangan menggunakan jurus memancing ikan di sungai langit kebutannya berbalik menghantam punggung lelaki kekar itu. Biarpun ia terluka parah, namun serangan itu dilancarkan dengan kekuatan yang maha hebat, setiap. Bulu kebutannya boleh dibilang telah disaluri tenaga dalam yang maha dasyat. Mimpi pun lelaki beruyung itu tak mengira, musuhnya yang sudah terkena bokongan ilmu jarinya ternyata masih sanggup melancarkan serangan balasan dengan kedasyatan yang mengerikan belum sempat ia berbuat sesuatu, tahu-tahu rasa sakit yang menyayat hati telah menyerang tiba, permukaan tubuhnya yang tersambar kebutan musuh langsung saja terluka lebar, darah segar bercucuran membasai permukaan tanah. Menyaksikan pemimpin mereka menderita kerugian besar, para jago anggota sepasang ular dari lautan timur tak dapat menahan diri lagi, serem tak mereka siapkan senjata tajam dan bersiap-siap mengeroyok. Sambil tertawa dingin Libon yang segera mengejek, Oh oh oh, rupanya anak murid didikan sepasang ular dari lautan timur tak lebih hanya sekelompok manusia yang mencari kemenangan dengan kerugian mengeroyok. Hehehe, begitukah adat kalian? Selama ini, si gadis berbaju hijau serta Yusyao Leong sudah habis kesabarannya melihat pertarungan yang sedang berlangsung sejak semula mereka sudah bersiap-siap untuk turun tangan, hanya saja belum menemukan kesempatan yang tepat. Maka begitu Li. Bun yang buka suara, mereka berdua serentak melompat ke Arna siap melancarkan serangan. Dua batang gedang bergulung-gulung membentuk lapisan kabut yang amat menyilaukan meta, dari kiri dan kanan mereka himpit musuhnya dari dua jurusan yang berbeda. Sejak menderita kerugian di tangan gadis berbaju hijau tadi, rasa dongkol Yusyao Leong belum tersalurkan, kini begitu ada kesempatan, ia segera melancarkan serangan habis-habisan. Ia ingin gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan gadis berbaju hijau itu. Tampak pedangnya berputar kencang, lalu menyerobot masuk ke depan menusuk dada seorang lelaki bersenjata. Kalah cepat dalam melepaskan serangannya tadi, tusukkan pedang nona berbaju hijau itu segera terhadang oleh lompatan Yusyao Leong ke depan. Meski begini ia tak mau mengalah dengan begitu saja pedangnya cepat-cepat diputar lalu balik menyerang lelaki yang sudah terluka parah itu. Jangan dilihat sepasang bocah laki perempuan ini masih berusia muda. Yang satu sudah memperoleh warisan ilmu silat keluarganya, sedang yang lain hasil didikan seorang guru kenamaan. Ditambah lagi mereka berdua belum tahu urusan dunia selain usia mereka seimbang, rasa ingin menangnya pun amat kuat, tak heran begitu serangan. Dilancarkan segenap kemampuan yang dimilikinya segera dikerahkan. Lelaki yang melancarkan serangan paling memuka itu hanya bersiap-siap untuk menghadapi Libon yang serta Cimi Yacu, terhadap Yusyao Leong boleh dibilang ia tidak memikirkannya di dalam hati. Melihat tusukan pedang Yusyao Leong menyambar tiba, golok yang lengcunya segera dikebaskan dengan jurus burung Raja Wali mementang sayap, dalam anggapannya babatan tersebut pasti dapat mementahkan pedang di tangan bocah lelaki itu, atau paling tidak menggetarkan senjatanya siapa tahu sikap memandang ringan musuhnya ini mengakibatkan kematian baginya. Tusukan pedang Yusyao Leong yang sedang menyambar datang itu tahu-tahu melenceng ke samping lalu menerobos maju ke muka, menyusul gerak serangan tersebut tubuhnya mendesak ke muka. Tra-a-a-a-ang. Di tengah bentrokan nyaring, golok yang lengtu itu sudah mencelat ke sisi arna, baru saja lelaki kekar itu menyadari gelagat tidak menguntungkan, keadaan sudah terlambat ke golok yang lengtunya sudah terkunci oleh babatan pedang Yusyao Leong, untuk sesaat ia jadi gelagapan dan tak mampu menarik goloknya kembali, tergopoh-gopoh badannya mundur sejauh tiga langkah. Pedang Yusyao Leong bagaikan bayangan tubuhnya saja, tiba-tiba menyongsong ke muka dengan jurus awan semi terbentang lebar, selapis cahaya pedang menyelimuti seluruh angkasa. Tidak menanti sampai lelaki kekar itu mengubah gerak badannya, ujung pedangnya sudah nyelonong masuk ke depan cahaya kilat berkelebat, dengan jurus gadis cantik melempar peluru, pedangnya menusuk dada musuh. Jeritan ngeri yang menyayat hati segera berkumandang memecah kesunyian ujung pedang yang tajam langsung menembus dada hingga nongol di punggungnya, percikan darah segar berhamburan membasai lantai, kematiannya benar-benar mengerikan. Berhasil menghabisi musuhnya dalam sekali gebrakan, Yusyao Leong merasa amat bangga, setengah mengejak ia menoleh ke arah gadis tersebut. Waktu itu si nona berbaju hijau sedang memutar pedangnya bagaikan pusingan roda kereta, belum sempat lelaki yang terluka parah itu menggerakkan ruyungnya untuk menangkis, tahu-tahu ujung pedang telah tiba di hadapannya. Di antara kilatan cahaya tajam, tak ampun tubuhnya terbabat putus menjadi dua bagian. Menyaksikan peristiwa ini diam-diam libun yang mengerutkan dahinya rapat-rapat, tapi belum sempat dia mengucapkan sesuatu, mendadak terdengar dua. Bentakan nyaring bergema memecah keheningan sebilah golok besar dan sebatang tombak berantai perak telah menyerang nona berbaju hijau itu sampai menimbulkan desingan angin tajam. Dengan gesit dan cekatan nona berbaju hijau itu memutar pedangnya sambil menghindar ke samping, kemudian pedangnya berputar, dengan jurus naga sakti muncul tiga kali, ia bentuk selapis cahaya pedang yang menyergap secara berpisah ke arah dua orang lawannya. Ye Usiauliong merasa semangatnya makin berkobar dengan cekatan tangan kirinya melolos senjata pena baja dari punggungnya, lalu mengimbangi permainan pedang secara beruntun ia serang empat orang lelaki ke kar lainnya. Dari delapan orang murid sepasang ular dari lautan timur, dua orang di antaranya sudah tewas, sisanya enam orang, dua orang mesti menghadapi gadis berbaju hijau itu sedang Ye Usiauliong menghadapi empat orang sisanya. Selama pertarungan sengit berlangsung, Lim Hon Kim hanya berdiri tenang di sisi arena. Diam-diam ia telah mengerahkan tenaga dalamnya membuat persiapan, asal Ye Usiauliong menjumpai ancaman bahaya maut, ia telah siap memberikan bantuannya sebaliknya si golok sakti roda emas Tio Taikong mengikuti jalannya pertarungan dengan wajah serius dan tegang. Ketua kuil awan hijau Cimiacu yang tersohor dalam dunia persilatan dengan ilmu silatnya yang ampuh telah dapat ditakarnya, tapi kehebatan serta keganasan ilmu pedang Ye Usiauliong serta gadis berbaju hijau itu sama sekali di luar dogaannya. Melihat bayangan pedang kedua orang itu meluncur dan melayang dengan hebatnya, bukan saja tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, bahkan lebih banyak menyerangnya daripada bertahan, meskipun anak murid sepasang ular dari lautan timur mengeroyok dengan enam lawan dua, ternyata mereka tak berhasil meraih kemenangan. Hal ini membuat perasaannya makin lama makin khawatir. Tanpa terasa pikirnya, kalau dilihat posisi saat ini, keadaanku sungguh berbahaya padahal di pihak mereka masih ada dua orang yang belum turun tangan, Libun yang dari keluarga persilatan Bukit Hang San sudah termasuhur sebagai jagoan yang sukar dihadapi ilmu silatnya pasti tidak berada di bawah kemampuan ketua kuil awan hijau. Sedang pemuda berbaju putih itu nampak begitu tenang dan santai jelas dia pun bukan manusia sembarangan. ARAAAI, nampaknya dalam pertarungan. Hari ini, pihak kami lebih banyak kalahnya daripada menang. Sementara dia masih berpikir, tiba-tiba terdengar Yeusiauliong membentak keras, pedangnya dalam jurus awan hitam menutupi rembulan, telah menciptakan selapis hawa pedang yang berlapis-lapis, di bawah perlindungan cahaya putih itulah diam-diam pena bajanya melancarkan tusukan kilat. Jeritan ngeri yang menyayat hati kembali berkumandang membelah angkasa, lagi-lagi seorang murid sepasang ular lautan timur tergeletak dengan bermandi darah. Gelisah dan menongkol perasaan gadis berbaju hijau itu melihat Yeusiauliong berhasil merobohkan seorang musuh. Lagi pedangnya segera diputar lebih kencang, dengan mengeluarkan ilmu simpanan keluarganya bentangan layar menyeberangi kesengsaraan. Di antara kilatan cahaya tajam, ia tangkis tusukan tombak lawan, tubuhnya berbareng dengan serangan itu mendesak maju lebih ke depan, ia tangkis bacokan golok yang lengtu sambil melepaskan sebuah babatan maut, jeritan ngeri yang menyayat hati kembali berkumandang lelaki bersenjata golok yang lengtu itu sudah terbacok bahunya hingga terbelah jadi dua potong. Dalam waktu singkat dari delapan orang murid sepasang ular dari lautan timur, separuh di antaranya sudah terluka parah atau tewas, kejadian ini membuat golok sakti roda emas Tio Taikong tak sanggup menahan diri lagi sambil melolos roda emasnya dari punggung dan meloloskan golok tipis dari pinggangnya, ia membentak keras, tahan. Waktu itu keempat lelaki yang sedang bertempur sudah merasa amat kaget dan sedih setelah melihat saudara-saudara seperguruannya tewas, apa daya kedua orang musuh mereka bukan saja berilmu tinggi, serangannya pun ganas dan telengas. Mereka sadar jika pertempuran ini dibiarkan berlangsung terus, miscaya mereka akan tertumpas semua. Maka begitu mendengar bentakan nyaring dari Tio Taikong, cepat-cepat mereka manfaatkan kesempatan ini untuk mengundurkan diri, sambil melepaskan sebuah serangan serempak mereka melompat ke belakang. Baru saja Yew Siao Leong dan gadis berbaju hijau itu siap mengejar, Li Bun Yang dan Lim Hon Kim telah menghardik mereka. Mengawasi jenazah yang tergeletak di tanah, tiba-tiba gadis berbaju hijau itu mengejek sambil tertawa. Ternyata anak murid sepasang ular dari lautan timur cuma gentong nasi belaka, HMMM dengan mengandalkan ilmu silat semacam ini juga berani jual lagak di kulil awan Hirjau. Benar-benar manusia tak tahu diri. Sebaliknya Yew Siao Leong sambil langkat bahu dan menuding si golok sakti roda emas Tio Taikong dengan ujung pedangnya berkata pula seraya tertawa, Eeei apa kau baru puas setelah mencabut keluar senjatamu dan berteriak-teriak macam orang kebakaran jenggot? Kalau tak puas, lebih baik kau maju sendiri saja, jangan biarkan anak cucu ular-ular itu menghantar nyawa dengan percuma. Meskipun sikapnya tetap tenang, namun ada ucapannya jauh lebih tajam dan menyakitkan hati daripada perkataan gadis berbaju hijau itu. Golok sakti roda emas Tio Taikong memandang sekejap mayat-mayat yang tergelapar di tanah, lalu sambil tertawa dingin ujarnya kepada ketua kulil awan hijau. Dendam berdarah atas kematian anak murid sepasang ular dari lautan timur ini akan kucatat atas nama ketua kulil awan hijau, HMMM dalam 10 hari mendatang, sepasang ular dari lautan timur akan berkunjung sendiri ke kulil awan hijau untuk menagih hutang darah ini. Cimiacu bukan bocah kemarin sore, dia tahu Tio Taikong hendak menggunakan alasan tersebut untuk menyelamatkan mukanya, maka sahutnya sambil tertawa hambar, sejak mengundurkan diri dari dunia persilatan, aku belum pernah melukai siapapun, terserah Tio Taikong mau bicara apa.